Halo semuanya Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer dan media transmisinya Nah apa itu jaringan komputer dan media transmisinya Jadi jaringan komputer itu adalah kumpulan beberapa komputer ya Nah komputer disini bisa berupa personal komputer, PC, bisa juga laptop, notebook dan lain-lain ya Nah beberapa komputer yang terkumpul tersebut dihubungkan dengan media transmisi Nah jadi media transmisi itu yaitu suatu media yaitu untuk mentransfer data Nah disini ada dua jenis media transmisi Yaitu dengan kabel atau disebut dengan wire Ataupun tanpa kabel disebutnya dengan wireless Nah dengan kumpulan beberapa komputer tersebut dan dihubungkan dengan media transmisi berupa kabel ataupun wireless ini Sehingga si komputer antar komputer ini dapat saling berbagi data dan informasi Jadi bisa disimpulkan bahwa jaringan komputer itu yaitu merupakan kumpulan beberapa komputer yang dihubungkan dengan suatu media transmisi Sehingga dapat saling berbagi data dan informasi Media transmisi ini ada dua jenis yaitu berupa kabel dan tanpa kabel wireless atau wireless Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai media transmisinya dulu Yaitu mengenai media transmisi kabel Nah disini ada tiga jenis media transmisi yang menggunakan kabel Nah yang pertama yaitu kabel koaksial Yang kedua yaitu kabel twisted fire Dan yang ketiga yaitu kabel fiber optic Kayak gitu Nah untuk penjelasan satu persatunya Yang pertama yaitu kabel koaksial Nah kabel koaksial ini mempunyai konektor berupa BNC ya British Naval Connection Nah dengan kabel koaksial ini bisa mentransmisikan sinyal Mentransmisikan data secara digital dan analog Nah jika digital dia memiliki 50 ohm atau biasa disebut dengan koaksial baseband Dan jika mentransmisikan secara analog Dia mempunyai 75 ohm atau bisa disebut dengan biasanya koaksial broadband Nah kabel koaksial ini biasanya kita bisa temukan pada antena TV ya Mungkin ini contoh gambarnya Nah di kabel koaksial ini juga dibagi dua ya Ada yang koaksial T-Net dan koaksial T-Net Nah bedanya antara koaksial T-Net dan T-Net ini Mungkin dari tampilan juga kalau misalkan koaksial T-Net ini Dia kabelnya itu fleksibel ya Biasanya fleksibel mudah dibengkokkan Namun transmisi datanya dia lebih kecil daripada T-Net Kayak gitu Nah sedangkan T-Net dia dari tampangnya pun dia ini kaku ya Kabelnya kaku dan keras ya dan sulit untuk dibengkokkan Namun dia memiliki sistem transfer data yang lebih cepat daripada T-Net Kayak gitu ya Nah untuk harganya sendiri untuk koaksial T-Net ini lebih mahal daripada T-Net ya Kayak gitu Nah untuk kelebihan dan kelemahan dari kabel koaksial ini Yang pertama itu kelebihannya yaitu hampir tidak terpengaruh oleh noise atau gangguan ya dan harga relatif murah Jadi kedua ini ya harganya relatif murah dibandingkan dengan kabel-kabel lainnya kayak gitu ya Nah untuk kelemahannya sendiri dia mudah dibajak ya dan terkadang pemasangannya sulit Nah itu pemasangannya sulit terkadang Kabel yang kedua yaitu kabel twisted pair Kabel twisted pair ini cirinya itu kedua konduktor kabelnya itu dipelintir ya Nah pokoknya kalau misalkan menemukan suatu kabel yang dipelintir kayak gini Yaitu jenis kabel twisted pair ya biasanya Dan biasanya ini kabel ini digunakan untuk membangun suatu jaringan komputer ya Suatu jaringan komputer yang akan nanti kita bahas setelah ini Jadi biasanya untuk membuat suatu jaringan komputer itu biasanya menggunakan kabel ini Nah disini kan biasanya nih jaringan telepon atau suatu perkantoran Jaringan telepon suatu perkantoran Kayak biasanya bisa juga selain untuk jaringan antar komputer bisa juga untuk jaringan telepon biasanya Kalau misalkan kabel ini Untuk kelebihan dan kekurangannya Untuk kabel ini kelebihannya itu harga relatif paling murah dan mudah dalam diinstalasi Jadi ya kalau yang ini lebih paling murah lagi ya mungkin Di antara kabel jaringan jaringan yang lain Nah untuk kelemahannya sendiri biasanya jaraknya terbatas ya hanya 100 meter Dan kecepatannya sekitar 1 giga per second kayak gitu ya Jadi ya untuk kabel ini biasanya digunakan hanya dalam satu gedung Biasanya tidak bisa digunakan antar gedung ataupun antar kota kayak gitu ya untuk kabel ini Jadi biasanya hanya jangkauan hanya sekitar 100 meteran Jadi itu biasanya ya sekitaran dalam gedung hanya sendiri kayak gitu Nah kabel ini dibagi menjadi dua tipe ya ada STP dan UTP ya Nah kalau yang STP yaitu yang Seed Twisted Pair Ya dia cirinya itu dia dibungkus oleh aluminium foil kayak gini Yang setiap pelintirannya itu dibungkus oleh aluminium foil Nah sedangkan yang UTP yaitu Unseed Twisted Pair cirinya ya dia nggak dibungkus ya Nggak dibungkus oleh aluminium foil Jadi dia terbuka saja seperti ini kayak itu hanya membungkus luaran dari kabelnya ini aja Tidak ada aluminium foil yang membungkus kabel-kabel yang pelintirian ini kayak gitu Oke Nah yang ketiga yaitu kabel fiber optic Mungkin di telinga teman-teman mungkin untuk kabel fiber optic ini sudah sering mendengar gitu ya Nah jadi sebenarnya kabel fiber optic ini tuh terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus kayak gitu Nah untuk kabel fiber optic ini dia menggunakan media transmisi sinyal cahaya ya ingat fiber optic itu menggunakan transmisi media transmisi sinyal cahaya kayak gitu Jadi otomatis kita mendengar cahaya itu kan mempunyai kecepatan yang tinggi ya Jadi ya emang benar fiber optic ini suatu media transmisi yang sangat diandalkan karena kecepatannya mentransferkan data kayak gitu ya Nah biasa digunakan dalam saluran komunikasi kayak gitu biasanya ini Nah untuk kelebihannya Biasanya ya kelebihannya itu ringan ya karena terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus gitu ya Bahkan setiap helainya tuh lebih halus daripada helain lambut rambut katanya gitu ya Nah ringan dan sulit dipengaruhi oleh gangguan Jadi jarang ada noise juga redaman transmisi kecil dan bidang frekuensi lebar kayak gitu Nah ya bidang frekuensinya ya lebar dan bisa menjangkau lebih panjang gitu ya Nah untuk kelemahannya sendiri ya mungkin dari instalasinya cukup sulit gitu ya Membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya mungkin Dan tidak fleksibel dan harga relatif mahal ya pastinya Dengan kualitas transfer data yang cepat pasti mempengaruhi juga dengan harga yang mahal gitu ya harga kabelnya Nah kabel fiber optic ini dibagi menjadi dua juga ya Yang pertama ada yang single mode dan yang ketiga ada yang multi mode Nah untuk yang single mode ini Dia dari tampangnya dia kabelnya itu agak kecil gitu ya Nah jadi inti core dari kabel ini pun diameternya ya kecil juga Sehingga dia tidak bisa melakukan dua saluran secara bersamaan Jadi hanya single mode Nah sedangkan yang multi mode yaitu dia bisa menjalankan suatu transmisi data Secara dua arah gitu ya secara dua arah dan bersamaan kayak gitu Karena dari tampilannya juga pun dia kabelnya terlihat besar gitu ya Inti dari diameter kabelnya itu Nah itulah perbedaan antara single mode dan multi mode nya Oke kita lanjut Nah barusan kita membahas mengenai wire ya atau media transmisi kabel Nah sekarang kita akan membahas untuk media tanpa kabelnya Nah apa saja yang ada pada media tanpa kabel atau bisa biasa disebut dengan wireless Nah yang pertama yaitu bisa menggunakan infrared ya Nah mungkin dulu anak-anak dulu ya gitu Infrared itu sangat dibutuhkan untuk mentransferkan data Misalkan dari handphone ke handphone gitu ya Jadi diadukan tuh handphonenya biasanya kayak gitu Kalau dulu-dulu tuh Kalau sekarang sih udah agak jarang ya Nah jadi media infrared ini yaitu media transmisi yang menggunakan radiasi elektromagnetik Jadi dia tuh menggunakan radiasi elektromagnetik ya Hanya radiasinya saja ya inget Bukan sinyal elektromagnetik pure Tapi hanya radiasi elektromagnetiknya Nah biasa digunakan pada komunikasi jarak dekat Seperti remote control Atau misalkan contohnya yaitu remote televisi nih Biasanya kan dalam remote televisi itu di depannya ada suatu lampu kecil ya Yang berwarna merah kayak gitu Nah itulah sinyal radiasi elektromagnetik yang dipancarkan Yang disalurkan ke TV kayak gitu Nah dia remote kayak gini kan untuk jarak jauh dia nggak bisa ya Jadi harus agak depak deh Bukan harus agak dekat kayak gitu ya Nah yang kedua yaitu bluetooth Nah mungkin bluetooth untuk zaman sekarang tahun 2020 Ya masih ada juga yang menggunakan media transmisi transfer data Menggunakan bluetooth gitu ya Antara handphone ke komputer atau komputer ke handphone Dari komputer ke komputer kayak gitu Dari handphone ke handphone biasanya Masih ada juga yang menggunakan bluetooth Ini bluetooth ini merupakan media transmisi Yang menggunakan frekuensi hopping transsaver Yang mampu menyediakan layanan komunikasi data secara real time Antara host-host bluetooth kayak gitu Oke yang ketiga yaitu radio web Gelombang radio ya Nah gelombang radio ini memiliki gelombang elektromagnetik Dengan frekuensi yang biasa digunakan untuk televisi maupun radio FM Kayak gitu ini untuk radio web Yang ketiga Nah yang ini nih Yang untuk zaman sekarang biasanya orang-orang lebih menggunakan sinyal elektromagnetik Berupa gelombang mikro ya atau biasa disebut dengan microwave Nah gelombang mikro ini memiliki gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang tinggi Nah biasa lebih tinggi daripada radio web ya Jadi biasanya digunakan untuk hotspot Biasa digunakan untuk wifi, radar, GPS Nah itu menggunakan gelombang mikro atau microwave biasanya kayak gitu Nah dan yang terakhir yaitu media transmisi yang cukup besar yaitu satelit ya Nah satelit ini merupakan jenis media transmisi yang menggunakan satelit Sebagai penerima sinyal dari stasiun bumi dan memancarkannya ke stasiun bumi lainnya Jadi misalkan dari stasiun bumi A ditransfer ke satelit Dan dari satelit disalurkan ke stasiun B yang ada di bumi Kayak gitu Atau antar benua, antar kota, antar negara Dengan menggunakan satelit ini bisa dilakukan kayak gitu ya Jadi jaringannya sangat luas sekali untuk satelit Oke, nah itulah beberapa media transmisi yang barusan kita bahas Yaitu menggunakan kabel atau wire atau tanpa kabel yaitu wireless Nah sekarang, sekarang apa itu jaringan? Kita lebih, kita dalami lagi tentang jaringannya ya Nah untuk media transmisinya sudah kita bahas Media transmisi dalam melakukan jaringan komputer Nah sekarang kita bahas mendalam mengenai jaringan komputernya Nah untuk jaringan komputer itu sendiri Bisa dibedakan menjadi tiga ya Berdasarkan luas wilayahnya Nah yang pertama yaitu local area network Atau disebut LAN biasanya ya Atau yang kedua, NIMAN Metropolitan Area Network Dan yang ketiga yaitu WAN Wide Area Network Oke, kita satu-satu kita bahas Yang pertama yaitu LAN ya Nah LAN ini atau bisa disebut dengan local area network Nah ini merupakan suatu jaringan dengan luas area terbatas Nah biasanya LAN ini digunakan dalam perkantoran ya Atau misalkan kalau yang di sekolah itu ya Misalkan ada lab komputer gitu ya Nah itu biasanya dalam satu ruangan lab komputer itu Dia menggunakan jaringan LAN Dalam membuat suatu jaringan komputer Jadi kan antara komputer si A ke si B itu dapat terhubung gitu ya Kayak gitu Nah jadi biasanya ya itu kalau misalkan dalam perkantoran Dan dalam lab komputer itu ya biasanya menggunakan jaringan LAN Local area network Nah gunanya ya untuk berbagi data dan menggunakan peralatan bersama Maksud dari menggunakan peralatan bersama Misalkan contohnya di lab komputer lagi nih Biasanya kan kalau di lab komputer itu terdapat satu printer ya Dalam suatu ruangan Nah printer itu bisa digunakan oleh beberapa PC yang ada di lab itu sendiri Jadi satu printer itu dapat terhubung ke beberapa PC Kayak gitu Jadi otomatis dalam penggunaan printernya itu dapat digunakan oleh bersama-sama Kayak gitu Nah kabel yang digunakan Maaf Media transmisi yang digunakan untuk jaringan LAN ini Biasanya menggunakan kabel UTP ya Yang tanpa Tanpa almond foil itu Dan atau bisa juga menggunakan wifi ya Dengan pengaturan tertentu Kita bisa Melakukan Membuat sebuah lokal area network Dengan menggunakan wifi Dengan beberapa aturan tertentu Maaf Dengan beberapa pengaturan tertentu Nah untuk keuntungannya sendiri Untuk jaringan LAN ini Yang pertama ya kita bisa Kita bisa melakukan file sharing gitu ya Jadi antara komputer A ke komputer B itu dia bisa menerima data Ataupun mengirim data Kayak gitu Terus backup data pun bisa dilakukan secara bersama-sama setiap PCnya Kayak gitu Terus hemat hardware ya tadi Misalkan penggunaan printer itu bisa satu Enggak harus satu komputer satu Ya jadi kita hemat hardware dan media tanpa pulsa Kayak gitu ya Nah ini tidak akan memakan pulsa ya Kita mentransfer data Mengirim apapun Tidak memakan pulsa Asalkan Jaringannya Terhubung Bisa menggunakan kabel Yaitu Biasanya menggunakan kabel UTP Atau bisa menggunakan wifi Dengan pengaturan tertentu pada komputernya Kayak gitu Oke yang kedua yaitu MAN Metropolitan Area Network Nah ini Area MAN ini lebih besar dari LAN Nah biasanya Areanya sekitar 10-50 km Nah biasanya digunakan Antar gedung ya Antar gedung perkantoran dalam suatu kota Masih dalam satu kota Tapi ya misalkan gedung A yang ada di Jakarta Timur Dihubungkan dengan gedung B yang ada di Jakarta Jakarta Barat Jakarta Selatan Misalkan kayak gitu ya Masih dalam satu kota Kalau tadi kan kewalahan itu hanya dalam satu kantor Di dalam kantornya Nah ini bisa antar kantor kayak gitu Untuk Metropolitan Area Network ini Nah yang biasa digunakan yaitu Kabel Fiber Optik Kayak gitu Atau bisa juga dengan media tanpa kabel lainnya Kayak gitu ya Nah Oke yang ketiga yaitu WAN ya Wide Area Network Nah ini jaringan ini yang sangat luas sekali Sangat luas dan bisa dilakukan Antar kota, antar pulau, negara Bahkan benua juga bisa Nah WAN ini Wide Area Network ini Membentuk suatu jaringan internet Nah internet ini kan istilahnya International Networking Jadi Jaringan internasional Kayak gitu Nah biasa Yang biasa digunakan Yaitu menggunakan Media transmisi satelit Biasanya ya Yang bisa Melakukan transmisi data yang sangat luas Kalau menggunakan satelit Nah barusan itu Merupakan Jenis jaringan berdasarkan luasnya Nah ada satu lagi nih Jenis jaringan berdasarkan konfigurasinya Nah ada dua jenis Kalau berdasarkan konfigurasinya Yang pertama yaitu peer-to-peer Dan yang kedua yaitu client server Kayak gitu Nah yang pertama kita bahas yaitu peer-to-peer Nah jaringan peer-to-peer ini Yaitu merupakan Biasanya jaringan dengan jumlah komputer yang sedikit Gitu ya Kalau misalkan Sekomputernya sedikit Ya lebih baik menggunakan Konfigurasi secara peer-to-peer Kayak gitu Jangan secara client server Kayak gitu Nah Dengan Peer-to-peer ini Setiap PC memiliki Kedudukan yang sama Jadi jabatan PC nya itu sama Gitu ya Dia bukan Bukan sebagai server Atau dia bukan sebagai client Jadi dia memiliki Kedudukan sama Kayak gitu Dan Bisa digunakan Untuk berbagi data Dan menggunakan Dan menggunakan Peralatan bersama Ya biasanya ini digunakan Dalam Secara peer-to-peer ini Digunakan Misalkan Menggunakan Di Lokal area network Kayak gitu ya Dan biasa Menggunakan kabel UTP Ataupun wifi Kayak gitu Terus keuntungan Dari peer-to-peer ini Apa nih Nah pertama yang keuntungannya Yaitu implementasinya yang mudah Dan murah Kayak gitu ya Nah karena ya Areanya juga pun sedikit Yang dijangkau Jadi Implementasinya itu Agak mudah juga Dan murah Untuk bahan-bahannya Kayak gitu Dan tidak Memerlukan software Administrasi jaringan Tidak memerlukan Administrasi jaringan juga Dan untuk kekurangannya Yaitu tidak cocok Untuk jaringan besar Nah kalau misalkan Jaringannya Ya kawannya luas Ya kalau secara peer-to-peer Itu tidak cocok Ya dan tingkat Keamanan Tingkat keamanannya Juga rendah Kalau pakai peer-to-peer ini Dan semakin banyak Yang sharing Mempengaruhi kinerja Komputer Jadi misalkan Komputer yang ini Sharingnya itu Lebih Yang di sharingnya Lebih banyak gitu ya Jadi Komputer ini ya Dari segi Dari segi Kinerjanya Akan melambat juga Kayak gitu Mempengaruhi Kayak gitu Nah Yang kedua Yaitu untuk Klien server Untuk klien server ini Memiliki dua komponen utama Yaitu sebagai klien Dan server Jadi Setiap komputer Ada yang memiliki Kedudukan yang berbeda Gitu ya Ada yang sebagai server Dan ada juga yang sebagai klien Nah Sebagai server ini Biasanya Disebut dengan Dedicate Dedicate server ya Dia didedikasikan Sebagai server Untuk Melayani beberapa klien Kayak gitu ya Dan komputer lainnya Sebagai klien Jadi Ada beberapa klien Yang dilayani oleh Satu server ini Misalkan kayak gitu Nah Keuntungannya ya Dari keamanan Dan administrasi Lebih baik Sedangkan kekurangannya Ya biasanya Kalau misalkan Dari kualitasnya Seperti ini Ya Dari biaya operasional Juga mahal Nah terus Karena komputer server Kenapa mahal Jadi karena komputer server Harus memiliki spek yang tinggi Untuk melayani Klien dengan baik Yang banyak Misalkan Ya dia harus memiliki spek Speknya yang tinggi Kalau speknya yang rendah Yang mungkin Akan down Atau gimana Gitu ya Atau error Atau gimana Nah jika Dan jika server Mengalami gangguan Atau error Maka Seluruh jaringan Akan terganggu Nah jika si server ini error Ya klien-klien yang lain Juga Sama ikut error Kalau misalkan Pakai klien server ini Gak seperti Peer-to-peer Gitu ya Dia Kalau misalkan Di komputer ini Ada error Yang lain Gak bakal terpengaruh Error dari komputer Yang tadi Kayak gitu So that's all From me And thank you Kayak Banyak 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 Desk